Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan kita akan mereview hasil pertandingan di Liga 1 Indonesia yang kemarin serta itu dimainkan ada 4 pertandingan yang seluruhnya menghasilkan 14 gol. 14 gol itu lahir dari kemenangan luar biasa yang diraih oleh Madura United di Pamekasan di markas mereka saat mereka menghantam menghajar tamunya Barito Putra dengan 8-0. Kemudian PSM Makassar mencuri 3 poin di kandang PSS Sleman dengan kemenangan 2-1 dan hasil 1-1 diraih tuan rumah PSS Semarang. Di jati diri mereka dipaksa oleh Rans Nusantara untuk membagi hasil imbang dan mendapatkan 1 poin. Dan pertandingan yang ditunggu-tunggu sebagai laga pembuka di Liga 1. Kemarin tuan rumah Bali United yang juga adalah juara bertahan Liga 1 BRI memupuskan ambisi dari macan kemayoran. Persija Jakarta yang datang ke Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar di mana tim asuhan Coach Teko Stefano Kugura ini memenangkan laga. 3 poin mereka dapatkan dengan mengalahkan Persija 1-0. Itulah hasil pertandingan yang terjadi di hari pertama. Dan kita akan lihat apa yang dilakukan. Upaya dari Thomas Doll sebagai pelatih Persija yang sebelumnya begitu berambisi untuk bisa mendapatkan 3 poin saat tandang ke Bali. Upaya itu target itu gagal mereka dapatkan. Dan gol kemenangan bagi Bali United itu dicetak lewat tandukan kepala yang mematikan oleh pemain belakang mereka. Pak Teko di sini setelah mendapatkan umpan dari Irfan Jaya dengan kaki kiri dan dia melompat timing yang pas untuk menanduk bola ini sehingga gagal diantisipasi oleh penjaga gawang terbaik di Persija. Andritani, gol ini dirasakan cukup bagi pasukan Teko untuk bisa meraih kemenangan di hadapan publik mereka disambut dengan sorak-sorai karena ini sekali lagi untuk bisa membuktikan bahwa Bali United itu tidak terkalahkan di saat akan menghadapi Persija Jakarta. Karena saya sudah bahas kemarin dalam 2 musim terakhir ini selalu menjadi milik bagi Bali United dan Persija selalu kesulitan ketika harus menghadapi tim Serdadu Terdatu ini. Dan ini terbukti di mana kemarin Persija gagal bahkan untuk bisa mencetak sebiji gol pun. Di wabak kedua pun mereka tidak mampu bisa mengubah permainan mereka untuk bisa mengejar ketinggalan. bagaimana Thomas Doll sudah memainkan dari awal kelihatan dengan 5-4-1 meninggalkan Mikhail Kemencik di depan tetapi Hano Berens yang berduet bersama dengan Sahrian Abimayu di tengah ini mendapat kesulitannya untuk bisa memberikan umpan-umpan karena permainan dari Bali United juga secara sangat bagus Rizky Pelu dan kawan-kawan bermain sangat baik di lini tengah pertahanan juga Rikki Fairin Pak Ceko Jajang Mulyana kemudian Andika Wijaya juga tampil sangat disiplin di garis belakang. Memang ada satu hal yang membuat bagi Thomas Doll ini agak kecewa karena dia mensinyalir wasit tidak memberikan penalti. Memang ketika katanya sana ada handsball dari Andika Wijaya saat mengantisipasi umpan dari Virsi Andika pemain Persija itu kena tangan tapi wasit tidak bisa memberikan hadiah penalti. Ada beberapa protes yang dibuat oleh pelatih asal Jerman ini tapi itu tidak bisa mengubah keadaan dan tim dia harus bisa menelan kekalahan. Dengan kekalahan ini akan membuat bagi Persija harus berkonsentrasi penuh karena pertandingan nanti di Sadion Patriot pada minggu depan Jumat Minggu hari Minggu pekan depan itu mereka akan menjamu Persisolo dan mereka harus bisa memenangkan pertandingan ini kalau sampai tertahan atau kalah ini akan menyulitkan juga dalam persaingan mereka walaupun masih di tahap-tahap ini baru laga pembukaan tapi kalau sudah kehilangan angka banyak di awal-awal ini akan sulit. Posisi atas itu ditempati oleh Madura United karena kemarin mereka pesta gol di Pemekasan dengan 8 gol 3 gol dilakukan oleh atau hat-trick oleh pemain Brazil Lurinya yang membuat mereka tim asuhan Levundes ini Fabio Levundes ini sekarang memimpin kelasmen dengan masukan 8 kemasukan 0 ini kemenangan yang memang di luar dugaan sampai 8-0 kalau menang di kandang saya pikir ini peluang Madura United terbuka tapi dengan 8 gol ini yang membuat mereka tampil sangat baik sekali depan publik mereka dan kita akan lihat nantinya bagaimana sepak terjang dari Madura United yang sudah membuka laga dengan gemilang dan memimpin kelasmen karena ini baru laga pertama tapi selamat buat Madura United yang luar biasa kemudian kita lihat bagaimana PSM Makassar Ewako PSM Ewako Makassar luar biasa bermain tandang mereka memenangkan laga jadi ini satu-satunya tim yang kemarin bermain tandang yang bisa menghasilkan tiga poin penuh kalau di kandang itu kan kemarin Bali United menang lawan Persija kemudian PSIS itu tertahan Rans bisa mendapatkan satu poin mencuri satu poin di kandang PSIS kemudian Madura United di kandang saya sudah bilang tadi mereka juga menang besar lawan Barito tetapi PSM ini yang luar biasa mendapatkan tiga poin di kandang PSIS Le Mans dua gol yang dibuat oleh pengatur serangan mereka captain mereka pemain asal Belanda William Plum ini sangat baik dua gol mereka memainkan striker mereka memang Everton di depan tapi Plum bermain sangat bagus mengontrol di tengah visi bermain bola dengan sangat baik dan mereka langsung mengunggulkan dua gol ini luar biasa dan tiga poin ini yang paling penting karena ini pas buat mereka ketika dalam pertandingan nantinya mereka akan terlibat dalam duel seru menghadapi Bali United Bali United harus terbang ke Makassar untuk bermain di stadion Andi Matalata dan ini kesempatan bagi PSM ketika mereka mendapatkan tiga poin yang krusial di Sleman mereka kembali ke kandang mereka dan akan menghadapi Bali yang kuat kita tahu bersama bahwa mereka sudah mengalahkan Persija satu keuntungan buat mereka namun bagi Bali ini terasa ini pertandingan yang cukup berat mereka harus lewati Bali harus bisa menang atau paling tidak tidak boleh kalah disini imbang melawan PSM tapi PSM termotivasi dengan kemenangan mereka mendapatkan tiga poin sekarang mereka ada di posisi kedua di klasmen di bawah Madura United karena mereka memasukkan dua kemasukan satu kemudian Bali di posisi ketiga memasukkan satu kemasukan nol baru diikuti oleh PSM Semarang dan Rans Nusantara Persija itu terseret ke bawah mungkin di peringkat ke 17 dan Persija harus bangkit saya katakan tadi untuk menghadapi Persi Solo tapi kembali ke PSM Makassar ini satu-satunya wakil Indonesia yang masih tersisa di Piala AFC yang bertahan setelah Bali United tersisi dan mereka nanti akan menghadapan dengan Kedah jadi pasti mereka akan menyambut Bali United ini dengan rasa percaya diri dengan rasa optimis dari pasukan Bernardo Tavares ini bermain di kandang ini harga mati tentunya buat PSM untuk bisa meraih tiga poin karena dengan tiga poin ini akan memungkinkan mereka untuk mengkudeta dalam tanda kutip sini ya naik untuk berada di atas dari Madura United tapi kita tinggal tunggu lagi kalau Madura bisa menang lagi dan dengan pekan depan tentu Madura akan bertahan karena selisih gol mereka yang sangat tinggi kecuali Madura ini tertahan jadi pertarungan ini PSM harus bisa melewati dua laga yang sangat penting setelah Sleman sekarang ada Bali dan tentunya bagi pendukung PSM mereka berharap bahwa tim kesayangan mereka harus bisa mendapatkan tiga poin siapapun lawannya termasuk dengan Bali United dan dalam pertandingan kemarin satu pertandingan terakhir juga yang memainkan sayang PSIS itu tertahan mereka mendapatkan satu gol penalti memang di menit 7-5 lewat Taishai Marukawa tapi penalti ini juga menjadi perdebatan karena disinyalir ada diving yang dilakukan oleh Octavianus kalau gak salah ketika berdua dengan Lali David Lali dan Wasid serta Hakim Garis itu mengesahkan bahwa itu penalti dan ini diprotes habis oleh Rahmat Darmawan sebagai coach dari Rans dan seluruh pemain karena itu mereka lihat walaupun ada sedikit mungkin kontak dari belakang tapi ini diving jelas dalam beberapa tayang ulang sehingga Wasid memberikan penalti keputusan Wasid tidak bisa dikanggu-kugat dan diselesaikan dengan baik dengan sempurna oleh Marukawa 1-0 tapi untung bagi Rans mereka punya seorang makan konate 5 menit menjelang pertandingan terakhir dia bisa membalas untuk bisa menyamakan kedudukan dan menghindar Rans dari kekalahan ini cukup bagus karena PSIS adalah tim yang sangat kuat apalagi bermain di jati diri seharusnya PSIS harus bisa memenangkan pertandingan tapi sayang mereka tidak bisa mendapatkan 3 poin ini dan menguntungkan bagi Rans tentunya jadi kita akan lihat nantinya pertandingan di pekan depan ya antara terutama antara PSM dan Bali United siapa yang akan bisa memenangkan pertandingan ya kita akan tunggu inilah review saya di pertandingan awal do laga di Liga 1 Indonesia yang sudah saya sebutkan di awal juga terjadi 14 gol sampai ketemu lagi di next video ciao selamat menikmati